Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin digital jurnal karusel yang bisa kalian post di Instagramnya kalian Contoh desainnya akan seperti ini teman-teman disini aku ambil temanya itu tentang traveling kebetulan aku punya stock photo traveling aku beberapa waktu lalu nanti teman-teman bisa posting digital jurnal ini di Instagramnya kalian dan antara slide-nya itu menyatu antara satu slide dengan yang lainnya Contohnya kayak gimana, Kak? Contohnya kayak gini Teman-teman bisa lihat salah satu influencer di Indonesia namanya Clarissa Putri baru-baru ini ia memposting Instagram karusel yang tipenya sama sama seperti yang mau aku kasih informasinya ke teman-teman kayak gimana sih, Kak? Nah, jadinya kayak gini, teman-teman antar slide-nya bisa menyatu di tengah-tengahnya Oke, teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai dengan ceritanya kalian entah itu cerita liburan, jalan-jalan sama teman-teman di kelas, dan lain-lainnya Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik custom size Di sini, kita akan custom ukurannya karena secara pribadi kanva ini belum punya ukuran karusel yang bersambung ya teman-teman Untuk yang pertama, kita akan pahami dulu Instagram karusel itu seperti apa sih ukurannya Jadi gini teman-teman, ukuran Instagram itu dibagi menjadi dua Ada yang 1080x1080 Ada juga yang 1080x1350 Sekarang, teman-teman tentuin dulu kalian mau yang ukurannya kotak atau yang ukurannya potret Di sini aku akan pakai ukuran yang kotak ya teman-teman yaitu aku akan pakai yang 1080 Kita masukin dulu heightnya di 1080 Kalau kalian mau yang 1350 kalian bisa masukin aja 1350 di bagian height Kemudian kita beralih ke widthnya Teman-teman bisa tentuin dulu berapa postingan yang ada di dalam satu karuselnya 3 slide, 4 slide, 5 slide, atau 10 slide Dari ukuran utama itu, teman-teman bisa tentukan dulu Ukuran utamanya width itu 1080x dikali berapa banyak slide yang mau kalian buat Misalkan, di sini aku mau ambil 5 slide aja Berarti 1080 dikali 5 Kalau misalkan teman-teman pengen bikin yang lain nih Mau 6 slide, berarti 1080 dikali 6 Kalau mau 4 slide, berarti 1080 dikali 4 Di sini karena 5, berarti aku mau kaliin 1080 dikali 5 Yaitu 5400 Setelah itu, teman-teman bisa klik aja create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyelipkan guides dari karuselnya kita Teman-teman bisa masuk aja ke file Kemudian klik yang view setting Di sini ada tulisannya add guides Teman-teman klik aja Kemudian di sini ada pilihan-pilihannya 12 column, 6 column, 3x3 grid Tapi teman-teman klik aja yang custom Kalian akan melihat tampilan seperti ini Ada column, gap, dan juga margin Untuk columnnya, teman-teman masukin aja sejumlah berapa slide yang kalian mau buat Nanti secara otomatis di lembar kerjanya kalian ada garis-garis ungu seperti ini Jadinya teman-teman lebih mudah nih untuk mengatur transisi antara slide pertama dengan slide kedua dan juga selanjut-selanjutnya Teman-teman bisa klik dulu titik 3 di bagian atas Kemudian nanti kalian akan melihat tampilan kayak gini Kalian view setting Terus kalian klik aja add guides Kalian bisa melihat kayak gini Kalian klik aja custom Masukin columnnya 5, gapnya 0, marginnya 0 Habis itu klik done Kalau sudah kalian memasukkan slide-nya Teman-teman bisa klik aja upload Kemudian kalian upload dulu aja pilihan-pilihan foto yang kalian ingin pakai di dalam desainnya kalian Di sini aku udah masukin beberapa pilihan foto yang mau aku pakai Kita mulai dulu dari slide yang pertama ya teman-teman Aku akan pilih slide yang paling pertama Aku mau masukin dulu yang ini Teman-teman bisa taruh aja di slide pertama Kemudian kita perbesar Kita pastikan dulu fotonya ini berada di dalam desainnya kita Kalau misalkan lewat dari guides-nya ini boleh gak kak? Boleh teman-teman Tapi kalau misalkan kalian mau pas-pasan aja Misalkan kayak gini itu juga boleh Terserah teman-teman ya Next aku juga mau masukin foto lain Aku mau masukin yang ini Tapi aku crop dulu Oke Taruh di sini Next aku mau pakai yang ini Cuma di sini aku mau hapus bagian backgroundnya Buat teman-teman yang udah pakai Canva Pro Kalian bisa langsung klik aja edit foto Kemudian kalian klik background remover Tapi buat teman-teman yang masih pakai Canva Free Tenang aja Kalian bisa cari aja di Google Website penghapus background free Nanti kalian upload dulu ke sana Hapus dulu backgroundnya Kalian download baru kalian upload kembali fotonya ke Canva Di sini aku akan pakai background remover aja Karena aku udah pakai Canva Pro ya teman-teman Kita klik dulu Kemudian kita taruh di sini Buat teman-teman yang pakai Canva Pro Dan kalian pakai fitur background remover dari Canva Hati-hati nih teman-teman Di bagian atas biasanya itu ada tulisan saving pause Ketika teman-teman melakukan perubahan di dalam fotonya kalian Terus kalian lihat ada saving pause Jangan lanjut mendesain Karena nanti desainnya teman-teman malah jadi error Teman-teman bisa geser-geser aja area fotonya Sampai kalian melihat gambar awan yang ter-checklist seperti ini Kita taruh di sebelah kiri Kita perbesar aja Karena di sini aku lagi edit bagian cover dari karuselnya Aku mau kasih judul Buat teman-teman yang gak pengen kasih judul itu juga gak masalah ya Itu tergantung referensinya kalian Untuk kasih judul pun ada dua jenisnya teman-teman Yang pertama kalian bisa klik text Kemudian kalian masukin text seperti biasa Kalian pilih phone-nya Kalian atur lagi tata letaknya Kemudian yang kedua Kalian juga bisa ambil dari elemen Di sini aku mau ambil dari elemen Kita cari aja alfabet Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan alfabet Yang jadi bagian elemen Dan juga tersedia di Canva Free Teman-teman bisa pilih aja alfabet mana yang menurut kalian bagus nih Yang menurut kalian kalian sukai Contohnya di sini aku mau pakai yang ini nih teman-teman Kalian klik titik 3 Kemudian kalian scroll Sampai kalian lihat view collection Kalian klik aja view collectionnya Kemudian klik grafik Baru deh teman-teman bisa atur alfabet-alfabetnya ini Dengan kata-kata yang mau kalian inputkan Misalkan traveling to blah 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 Di sini aku mau masukkan aja Keterangan labuan baju Kemudian di bagian sini aku mau tulis aja Awesome gitu ya Kita cari aja di bagian elemen Awesome Yang ini kita klik Kita taruh di sebelah kiri Kita ganti dulu jadi warna putih Untuk bagian carousel post covernya Ini sudah selesai teman-teman Selanjutnya kita akan beralih ke slide yang kedua Di slide yang kedua sama Aku juga mau masukkan kembali latar belakang Yang paling sesuai sama covernya Supaya kelihatannya ini transisinya masih nyatu teman-teman Karena di sini aku pakai warna biru Berarti di slide-slide selanjutnya Juga aku mau pakai warna yang biru teman-teman Di latar belakangnya Aku mau pakai yang ini Kemudian kita timpakan aja Teman-teman bisa sesuaikan aja Misalkan mau lewat kayak gini Ini boleh Mau cuma kalian crop di bagian sininya doang Itu juga boleh teman-teman Next teman-teman bisa masukkan aja Di slide kedua Aku mau ambil temanya itu polaroid Teman-teman bisa masuk aja ke elemen Kemudian kita cari polaroid Kita akan klik yang ini Kita taruh di slide kedua Di sini aku mau ambil dua foto aja Jadi kita rotate Supaya dia nggak kesannya kaku banget ya teman-teman Kemudian kita copy paste Kita rotate lagi seperti ini Nah Kemudian klik satu kali pada elemen Kalian scroll sampai kalian melihat tulisannya itu grid Begitu kalian klik Biasanya gridnya ini akan masuk ke slide desainnya teman-teman Kalian bisa perkecil aja dulu framenya Kalian perkecil Kemudian kalian pindahkan ke slide kedua Klik position to front Baru deh kalian perbesar lagi desainnya teman-teman Terus kalian masukin deh ke dalam framenya Di sini kita sesuaikan aja dengan kotak hitam di dalam polaroidnya Nggak rapih banget juga nggak apa-apa ya teman-teman Yang penting bagian framenya ini ketutupan semua Nah oke deh sudah selesai Selanjutnya baru kalian masuk lagi ke foto-fotonya kalian Kemudian kalian drag and drop aja foto kalian ke dalam polaroidnya ini Di sini aku mau ambil foto yang temanya sama Mau ambil yang ini Kita atur dulu tata letak fotonya Pasin aja dia di bagian tengah Kemudian kita cari lagi yang lain Yang ini Drag and drop lagi aja ke dalam polaroidnya Cuma ton warna yang ada di foto di sebelah kanan Dan di sebelah kirinya ini nggak sama ya teman-teman Yang di sebelah kiri itu dia lebih gelap ketimbang yang di sebelah kanan Caranya gimana nih kak supaya tonenya sama Teman-teman bisa klik aja edit foto Kemudian kalian klik aja adjust Di sini teman-teman bisa atur aja adjust Bagian fotonya teman-teman Mulai dari brightnessnya, kontrasnya, shadownya, vibrance colornya Atau yang lain-lainnya Misalkan nih di sini kita mau perkecil dulu brightnessnya Supaya dia agak mirip Kemudian kontrasnya kita naikkan Shadownya kita naikkan sedikit Supaya warna hitam bayangan di dalam fotonya itu lebih terang Highlightnya juga kita atur lagi ya teman-teman Kemudian yang kedua juga sama Kita edit adjust Meskipun tidak sama persis Tone warnanya setidaknya Keduanya ini lebih mirip ya Fotonya ketimbang tadi ya teman-teman Sebenarnya kalau teman-teman bikin karusel seperti ini Patokannya itu bukan lagi dari tutorial Kayak dari aku sampaikannya Ini taruh di mana, ini taruh di mana Tapi teman-teman bisa sesuaikan aja sama keinginannya kalian Misalkan nih di side kedua Kalian nggak mau ada polaroid Kalian maunya ganti dengan frame lain yang lebih lucu Itu juga boleh teman-teman Di bagian atasnya nih aku mau masukkan ini kali ya Beras jagung Jadi waktu itu ketika aku jalan-jalan ke Labuan Bajo Aku ini ketemu sama beras jagung Jadi aku mau jelasin nih Waktu itu di Labuan Bajo Aku ketemu beras jagung Dan aku mau ceritain gimana rasanya Jadi teman-teman bisa hapus aja bagian backgroundnya Kita hapus dulu ya Karena kurang estetik nih backgroundnya Klik aja background remover Sip, setelah itu taruh di bagian atas Kita perkecil dulu sedikit Kita taruh di sini Kemudian kita klik edit foto Kita adjust kembali Teman-teman bisa adjust aja temperaturnya Kemudian kita adjust brightnessnya Kontrasnya juga Highlightnya Shadownya Teman-teman bisa otak-atik aja Sesuai keinginannya kalian Baru deh Disini aku mau kasih elemen Arrow Kita klik yang ini Kita rotate dulu Taruh disini Terus kita tuliskan deh Ketemu beras jagung Ternyata enak Gitu ya Kita perbesar dulu Teman-teman bisa pilih aja Variasi dari fontnya Sesuai keinginannya kalian Karena disini temanya itu scrapbook Dan aku memang suka dengan tulisan handwriting Jadi aku mau pake tulisan handwriting aja Disini aku akan pake G-Google Font favoritnya aku ya teman-teman Kemudian kita taruh deh Di bagian atas Next Kita beralih ke slide yang ketiga Teman-teman Kalau misalkan kalian mau bikin Karoselnya ini seolah bersambung Ada dua cara Kalian bisa masukkan foto Di daerah sini Perpotongan antara slide kedua Dengan slide ketiga Atau kalian bisa juga Masukkan latar belakang Yang mirip warnanya Sama slide yang kedua Contohnya disini Kalian bisa pake warna biru Yang ada di langit Ataupun kalian bisa cari Warna abu-abu kecoklatan Seperti ini Di bagian sini teman-teman Kalian bisa cari aja Sesuai keinginannya kalian Cuma disini Kalau aku liat Dari foto-foto yang aku punya Kurang ada nih Warna-warna yang sesuai Sama keinginannya aku Teman-teman juga bisa cari aja Lewat elements Kalian bisa pilih aja Foto yang ada Misalkan kalian mau cari nih Tentang labuan baju Kalian bisa pake foto-foto Yang sudah tersedia di Canva Boleh gak kak? Boleh teman-teman Atau Disini kita cari aja Yang sky Kita mau pake yang sky Boleh gak? Boleh teman-teman Oke deh teman-teman Disini aku rasa Aku mau pake Latar yang Warna ini aja Kemudian Teman-teman bisa masukin lagi Foto-fotonya Misalkan aku mau masukin nih Kemarin aku makan C-I sapi Terus kita masukin deh Ke atas Terus cari lagi foto-foto lainnya Misalkan aku mau pake foto yang ini Kita crop aja Di bagian fotonya Taruh disini Kemudian Mau lagi yang lain Silahkan foto apalagi nih Yang ini Oke Teman-teman bisa taruh aja secara random Sesuai keinginannya kalian ya Mau full satu halaman Mau cuma sedikit fotonya Itu boleh ya teman-teman Next Aku juga mau masukin Ini Kita ganti dulu Edit foto Terus background remover Kalau misalkan teman-teman Menggunakan objek-objek Yang latarnya itu transparan Kalian juga bisa kombinasikan Dengan editor foto yang lainnya Misalkan Dengan shadow Kalian mau kasih glow Itu juga boleh teman-teman Kalau sudah Tonton bisa klik aja Satu kali Di bagian desainnya kalian Terus kalian klik lagi fotonya Kalian geser-geser lagi ya teman-teman Sampai Tersimpan Baru deh Kalian taruh disini Usahakan Ketika teman-teman Mau masukkan foto nih Misalkan nih Daerah tangannya kepotong Jangan mengambang teman-teman Kalian taruh aja Ke bagian bawah Jadi perpotongannya itu Kalian umpetin Terus Aku mau kasih keterangan Aku pikir ini Jus mangga Atau jus jeruk Eh Tau-taunya jus mangga Katanya kayak gitu ya Disini kita bisa klik aja Elemen Teman-teman bisa cari aja Misalkan bubble chat Kita klik grafik Ini ada beberapa pilihannya Pakai yang ini Kita flip dulu Taruh disini Kita masukin deh Textnya Nah Sudah deh Teman-teman Udah ada keterangannya Kalau misalkan Kalian mau kasih keterangan Oh ini fotonya Di pantai mana Ini makannya Di rumah makan mana Itu juga boleh banget ya Teman-teman Kalian bisa kasih location Kasih elemen Kalian hias Sesuai keinginannya kalian Boleh banget Ataupun kalian Misalkan nih Mau kasih tape Supaya Seolah-olah Fotonya kalian ini Ditempel-tempel Boleh Teman-teman Kita pekecil dulu aja Terus Kita taruh aja Di daerah fotonya Foto yang ketiga Sudah selesai Kita beralih Ke foto yang keempat Ya teman-teman Foto yang keempat Aku akan pakai Dari fotonya aku Sebagai latar belakang Desainnya Kebetulan Aku punya satu foto Yang panjang Dan bisa aku jadikan Latar belakang Disini aku mau Tempelin aja nih Kedua slide terakhir Dari karuselnya aku Kita perbesar dulu Kita pasin dulu Ke daerah latar belakangnya Kemudian Teman-teman Bisa masukkan Elemen-elemennya Biasanya Kalau aku pribadi Untuk gambaran-gambaran Objek Itu aku akan Hapus bagian Backgroundnya Kemudian aku Ganti-ganti aja Misalkan dengan efek Shadow Kemudian aku kasih Ornamen-ornamen Doodle Dan lain-lainnya Kita buat Dia seolah-olah Menyatu ya teman-teman Kemudian Di bagian atasnya Aku mau kasih Gambar Foto komodo Nah ini Tapi aku hapus dulu Backgroundnya Terus kita bisa tulisin nih Ini komodo Atau ini Namanya siapa Komodonya Gitu kan Disini aku mau pake text Kita klik Atau subheading Berikut Ini Adalah Hewan Kas Labuan Bajo Kemudian kita Masukkan lagi Elemen Kita cari lagi Alfabet Kita pilih lagi Yang lain Variasi Dari elemennya Yang mana Aku rasa aku mau pake Yang ini Klik titik 3 Kemudian view collection Lagi Klik grafik Aku mau geser Supaya Tiang yang ada Di dekat Jarinya komodo Ini Ketutupan ya teman-teman Tumpetin aja deh Kedalamnya Kita sesuaikan lagi Disini Untuk textnya Juga kalian bisa Kasih efek Misalkan Dikasih efek Outline Atau misalkan Dikasih efek Background Itu boleh terserah Teman-teman Tentun juga bisa Kasih lagi Arrow Position To front Komodo Kita kasih Warnanya Warna biru ya Kali ini Kemudian Karena di sebelah Kanan ini Masih kosong Aku mau masukin Foto Atau enggak Notes Karena sebelum-sebelumnya Udah banyak Foto-fotonya Jadi aku mau Masukin Notes Tentun bisa Masukin aja Notes Pasukan yang ini Taruh aja Disini Position Backward Kemudian Tulis deh List to do Selama di Labuan Bajo Misalkan kayak gitu ya List To Do Tentun juga bisa Hias kembali Area desainnya Teman-teman Pake beberapa Elemen Misalkan kayak Sticker Nah ini banyak banget ya Pilihan-pilihannya Teman-teman Terus ada juga Doodle Nah yang ini juga bisa Terus yang ketiga Ada Hand Drown Teman-teman boleh Pilih aja Sesuai keinginannya Kalian Sesudah yang keempat Aku rasa disini Sudah cukup Kita masuk ke Slide yang terakhir Di slide terakhir Teman-teman bisa Masukkan aja Informasi Misalkan Contact person nih Seandainya teman-teman Mau mempromosikan Bisnisnya kalian Itu juga boleh banget Atau misalkan Kalian pengen bilang nih Ayo follow dulu Teman-teman Supaya nanti aku Share lagi Informasi lainnya Itu juga boleh Teman-teman Cuma disini Aku mau kasih Beberapa foto lagi Kemudian aku mau Nulisin Kapan-kapan Kita jalan-jalan lagi Yuk Gitu ya Karena komodonya Ini buntung ya Teman-teman Di area belakangnya Jadi aku mau tutupin Supaya gak kelihatannya Ini Aduh komodonya Sebelahnya Gak ada gitu ya Kakinya gak ada Jadi teman-teman Bisa tutupin aja Pake foto Disini Aku klik Edit foto Aku mau kasih Di shadow Kita pilih Glow Taruh deh Disini Kalian juga bisa Atur aja Rotasi dari fotonya Teman-teman Yang ini Klik edit foto Shadow lagi Yang glow Pastikan fotonya Teman-teman Udah tersimpan Kita perkecil Taruh disini Klik position Backward Kemudian Aku mau kasih Foto kaki Klik edit foto Kita remove Backgroundnya Kemudian Teman-teman Bisa atur juga Shadow Outline Klik aja Size Bisa kalian atur deh Intensitasnya Warnanya Dan lain-lainnya Disini aku mau pake Warna putih aja Kali ya Baru deh Aku mau tulisin Text Tapi aku mau ganti Dengan font lain Bukan font gigubolt lagi Nah Teman-teman bisa pilih aja Fontnya sesuai Keinginannya kalian Disini aku mau pake Font One little font Disini kita perkecil dulu Kapan-kapan Kita ubah dengan Warna putih Kapan-kapan Kita jalan-jalan Jalan Jalan Kita atur rotate-nya Supaya dia lebih Kesannya ini Lebih playful Gitu ya teman-teman Gak kaku-kaku banget Lagi Yuk Baru deh Terakhir aku mau kasih Element Bye Taruh deh Di sebelah Kanan Tara Sudah deh Selesai teman-teman Desainnya kita Tapi Sampai disini Belum selesai ya Teman-teman Kalian bisa klik share dulu Kemudian kalian klik Download Downloadnya Sebagai PNG Kemudian kalian klik aja Download Oke deh teman-teman Disini sudah terdownload Teman-teman bisa klik Tanda tambah Kalian masuk aja dulu Ke Google Kemudian kalian cari Yang namanya Pine Tools Split Image Kalian pilih aja Website yang paling pertama ini Kita klik Setelah teman-teman masuk ke Halaman Pine Tools Kalian akan melihat Tampilan seperti ini Teman-teman bisa klik aja Choose File Kemudian kalian pilih File Desain yang udah Kalian buat tadi Nanti akan ada Preview-nya disini Teman-teman pilihnya Yang Horizontal Kemudian Quantity of Blocksnya Kalian masukkan Dengan berapa jumlah Desain yang udah Kalian buat Kalau misalkan disini Aku ada 5 slide Berarti aku masukinnya 5 3 4 5 Setelah itu Kalian lihat bagian bawahnya Formatnya Format outputnya Itu mau kayak gimana JPG PNG WebP Atau apa Teman-teman bisa klik aja Same as input Kemudian klik Split image Setelah teman-teman klik Split image Nanti akan ada File seperti ini Ada 1, 2, 3, 4, 5 Sejumlah dengan file Yang udah kalian inputkan Di bagian Quantity of Blocksnya Atau kalian bisa input Sekaligus dalam bentuk zip Kita bisa download dulu aja Satu Untuk jadi preview Apakah Desainnya ini Udah terpotong dengan benar Teman-teman bisa klik aja Kita lihat sama-sama Tara Ini dia Untuk slide covernya Sudah terpotong dengan rapih ya Teman-teman bisa pastikan Semua file fotonya Teman-teman ini Nggak ada yang ngeblur Nggak ada yang pecah Supaya Kualitas dari caruselnya Teman-teman juga Lebih bagus lagi kan Oke deh Teman-teman Gimana Simple banget kan Untuk bikin Digital jurnal carusel Seperti ini Menggunakan Canva Kalian bisa buat ini Menggunakan aplikasi Ataupun website Yuk Langsung dibuat juga Aku tunggu ya Hasil karyanya kalian Nanti tag aku Kalian posting aja Di caruselnya kalian Terus kalian pakai Hashtag GoCanFashion Dan mention aku Di app Kaniani C-A-N-I-O-N-J Aku tungguin banget ya Teman-teman Aku nggak sabar Ngeliat hasil karyanya kalian Thank you semuanya Yang sudah menonton Tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada Request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis juga Di kolom komentar Jangan lupa Like video ini Dan juga subscribe Jangan lupa Aktifin aja Loncengnya Supaya kalian ada Pemberitahuan Kalau aku udah posting Tutorial Kayak gini Thank you Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye